selamat menikmati coba pilih, yang lebih ganteng siapa? yang di tengah dong? jangan begitu om ini kan? kita kalah nanti kita kalah? kita kalah nanti nanti gue bilang titik manis lagi ah, jam begitu jam begitu? titik manis itu kita punya Tuhan yang mahasiswa tapi banyak orang Jawa juga tidak mengerti kata orang tidak bisa bahasa Papua karena orang Jawa kan pikirnya titik manis itu sesuatu yang lain ya baik kita jangan jelaskan tapi kalau orang Papua sama orang Kupang orang Amon maksudnya itu Tuhan Tuhan, saya tahu cuma masalahnya saya sering bahasa Papua, saya masih bisa kau berdua Papuan, White Papuan bisa bahasa Jawa nggak? bisa nggak ngomong Jawa? gak bisa gak bisa gak bisa? gak bisa gak bisa sama sekali gak bisa sama sekali hanya bisa itu Monggo Monggo nah Monggo sekarang saya mau tanya tapi hati kalian itu terima kasih Arema atau Persipura? Persipura boleh Arema itu jangan kau bilang Arema itu apa tidak setuju saya Persipura kalau kau tanya Persipura kau tanya Claudia coba tanya video ke Claudia Claudia timnya apa? Persija kan? Claudia Persija karena tinggal di Jakarta Persija? iya tapi Tuhan juga kan besar di Papua nah itu betul karena itu karena itu saya bilang ya karena itu saya bilang ya kayak saya saya besar di Malang saya dulu Arema dan Arema tetap di hati saya tapi karena saya sudah 25 tahun di Jakarta hati kedua ku Persija jadi tidak boleh marah iya oke oke tidak boleh tidak boleh Malang kita bersahabat di lapangan tadi kita di lapangan juga bukan berantem ya kita semua bersahabat tapi kita semuanya lawan PSSI banyak korupsi bagaimana? untuk video bisa di cut jadi bahwa apapun tapi banyak korupsi tidak boleh cut kan betul kan betul banyak korupsi memang kita harus jaga karena Liga supaya lebih sedikit korupsi jadi ini sebagai saya kan omnya kalian bahasanya sedikit lebih bagus jadi kita minta supaya pemerintah memperbaiki PSSI betul sekali karena yang betul oknum-oknum yang ada di situ yang salah bukan semua betul sekali betul sekali betul sekali betul sekali kan cukup 2-3 persen dari orangnya yang korupsi sudah cukup membuat kacau jadi mas penjara dia? siapa? si PSSI sudah mas penjara ketuanya mas penjara sudah tapi dari penjara masih masih bukan bukan sekarang yang terbaru mas penjara mas puyus bagus itu bagus ya semuanya sudah maju sudah maju banget mantap mantap jadi sekarang kalian di German kuliah? kuliah kuliah benar gak? kuliah khususnya aku tetapi si Ben kuliah setengah Ben kau kuliah tidak? kuliah jangan bikin mama sedih jangan bikin papa sedih selalu belajar pulang selalu belajar langsung ke buka buku belajar ambil bolpen tulis-tulis semua lagi perpustakaan itu lagi karena saya tahu Ben sama Ian ini dulu ya nakalnya luar biasa sama kayak saya sama Rainer sama papanya itu anak yang sangat sempurna tapi kurang boleh sempurna tapi setelah mereka gede mereka mungkin jadi anak-anak baik-baik tapi sejak kabar kau pakai ini? bos ini kan boleh om boleh pegang kuping sekarang kan pemenikahan jadi harus pakai gaya sedikit oh gaya sedikit lalu sejak kabar kau pakai ini? apa? bahasa Papua ini yang apa? rambut? rumput? apa? jenggot sejak tambah tambah tua? enggak mana punya orang baru tadi dari coba pkppc harus kayak gak? oh seperti bayi karena baru di save tadi coba ini bahasa Papuanya rumput atau apa? jenggot jenggot bahasa Indonesia tapi bahasa Papua tidak ada tidak ada coba kamu bilang apa? jenggot sudah tuh? tidak ada kan hanya loga tuh kan bukan bahasa kan cuma aksen kan hanya jadi buat kalian semua ya yang sebelah kiriku ini kalian gak bisa ambil lagi sudah punya orang tapi yang sebelah kananku ini kalian masih bisa dapat makanya kalian nonton LJK banyak-banyak kasih like banyak-banyak nanti aku bantu supaya dapat dia ini kalau ada yang mau ini om dia bicara sembarang hahaha itu.. itu kata hahaha tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa itu kan tidak kira-apa dan kakaknya dukung gak? pokoknya saya cuma bisa bilang sesuatu kalau macam di.. kalau di dapur tuh memang aduh menurut saya memang ben perlu istri jadi.. kalau di sana ya tapi gini loh saya jujur saya belum pernah lihat kalian masak-masak lalu tiba-tiba saya lihat di video kalian saya selalu masak kalian bisa selalu masak? kalau.. kalau.. kau pedipu dia bilang pedipu kau tapi masak memang dia masaknya gak gampang saya masaknya dia apa? dia makan saja? kalau dia sih kalau tau masak itu cuma taruh dia penyakit dalam oven saja tau makan juga tau masaknya sedikit saja jadi makannya masak itu gampang tapi makannya itu yang susah tau bagaimana he? kenapa? sudah jelas aduh re awak kok bingung awak kok bingung gak ngerti bahasa Papua betul bro kan harus putih yang besar gak masuk akal bro ini kerja keras juga bro gak masuk akal sama sekali nih bro coba pengen kau tau bicara-bicara omong kosong bicara-bicara omong kosong iya nanti kubunuh kau kau gak artinya kubunuh kau kepukul kau kan jahat kan jahat sekali ini saya pulang terama bicaraan dia lagi Papua bilang kubunuh kau padahal maksudnya kubukul kau iya kan? jangan begitu tidak semua begitu tidak semua begitu tidak semua begitu iya coba ke Papua omong cepat dia seorang begitu langsung-langsung tidak berpukul kalau kubunuh kau ya kupukul kau kan? ya mah kita kan orang tua sudah kita gak begitu bergantung memang orang suplai jadi gimana kameramen kamerawomen istriku tersayang ada pertanyaan gak mereka berdua nih? kapan mau ajak om Raph ke Papua? betul sekali ini yang harus ajak yang harus ajak yang harus ajak itu yang harus ajak itu dia yang paling sedih menurut saya jadi om Raph belum pernah ke Papua berapa tahun Indonesia belum pernah ke Papua ini memang betul sekali dan nona sudah betul sekali itu pengakuan dosaku coba tentanya ini om Raph malu kah? dia malu sama sekali minta maaf om Raph malu kan? orang-orang Papua semua bukan saya gak mau pengapa sekroyok dia karena dulu ha? sekroyok sekali karena dulu memang Papua itu jauh sekali deh kata anak-anak saya waktu kecil saya susah mau terbang ke sana tapi next time pasti saya datang sekarang gimana? saya mau datang yang ngajak siapa? om Raph yang ngajak enggak kalau saya kalau saya ke Papua saya bawa The White Papuan jadi saya aman jadi kan saya terlindungi omnya kan? betul-betul betul ah pertanyaan apa? Claudia ada pertanyaan gak? hah? ini netizen kesempatan belajar tanya istriku tersaing ada pertanyaan lagi? sementara itu dulu sementara itu dulu sementara itu dulu oh cukup nanti kita lanjutkan lagi nanti kita lanjutkan lagi Ben 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 itu siapa? sorry sorry itu mulanya udah bagus gini Ben itu mulanya udah bagus gini Ben mulanya udah bagus yang om Timo? eh rancis eh om Sven gimana om Sven Ian tadi sibuk-sibuk pake pake gini ini rupanya pertama kali pake dasi di Papua pernah pake gak? ini selalu pake kita selalu pake kita selalu pake mana dasinya om Loh? ini sekarang anak muda itu begini betul kan yang sekarang lagi ngetrend itu sekarang gini lagi cuma karena dia tidak pernah pake dasi makanya dia lupa cara pake dasi gimana? coba dilepas pasang lagi sendiri bisa gak? bisa bisa kita lihat kita coba ya dari awal gimana? coba kita dasi kita bikin dasi ini oke ini gampang itu oh kaget ya? oh dia pake cara yang paling gampang kaget ya? memang kaget ya? paling cepat betul ini giniin lagi dan giniin lagi oke tarik kuahnya terus coba saya nge-nge-nge dulu dia bikin yang bagus mantap bro nah baru ini mantap jadi sekarang kalian perlu lihat cara membuat apa? dasi gampang kan? mantap berapa pendek kan? bagus 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 sudah pas mantap pentingnya itu kan harus dia kau aku tinggi siapa sih sebenernya? tinggian dong iya iya jangan lupa teman-teman jangan lupa jangan pernah lepas gelang mamena dan aku bilang ya tolong ya tolong ya kawan-kawan LJK semua ya selalu subscribe White Papuan ya terima kasih sudah 100 ribu dukung terus sudah 100 ribu ya terima kasih cepet banget cepet jangan lupa selalu subscribe dan nyalakan belnya dan kasih like videonya sampai jumpa bye Bye.